Intro Salam Sekapsa, bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Sekapsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft suite Untuk lebih jelasnya, silakan mengikuti video berikut ini Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft suite Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Siswa diharapkan bisa atau mampu menjelaskan dan memahami pengertian server soft suite fungsi dan cara kerjanya Pengertian dan sejarah PBX PBX adalah penyedia layanan telpon yang melayani pertukaran telpon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antar telpon dari pabrik ke telpon perusahaan atau jaringan telpon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang luas Ringkasnya, PBX adalah suatu perangkat elektronik yang berfungsi untuk membagi atau mengatur antara bagian internal yang berupa extension dengan eksternal Fungsi dari PBX Secara fungsi PBX dibagi menjadi 4 fungsi utama yaitu 1. membuat koneksi atau menghubungkan antar telpon pengguna dengan telpon yang dituju Yang kedua, menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telpon Ketiga, memastikan koneksi atau hubungan jaringan telpon sesuai dengan perintah pengguna telpon Yang keempat, menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi Misalnya, menampilkan lama waktu panggilan atau metering call Cara kerja dari PBX IP PBX terdiri dari satu atau lebih telpon internet SIP IP PBX server dan optional void gateway yang dapat terhubung ke saluran telpon tradisional Cara menggunakan sistem PBX PBX telpon menawarkan banyak pilihan yang tidak dimiliki oleh sistem lain Di antaranya, satu, setelah ekstensi diatur, pengguna dapat menggunakan telpon untuk meneruskan panggilan Yang kedua, membuat panggilan ke ekstensi lain pada jaringan PBX Dapat dilakukan hanya dengan mengangkat gagang telpon dan menghubungi perpanjangan 4 digit atau nomor ekstensinya Yang ketiga, pengguna dapat menghubungi saluran luar dengan menekan 0 atau 1 tergantung pada konfigurasi sistem yang ada pada PBX tersebut Cara kerja telpon PBX Pertama, lakukan setup terhadap PBX tersebut Dengan PBX, sebuah komputer akan mengalami atau mengolah panggilannya Beralih dari panggilan 1 ke panggilan lain sesuai dengan nomor yang dipanggil Dia akan mengalami pergantian pemanggilan sesuai dengan instruksi atau dial up dari mesin PBX yang dilakukan oleh seorang pengguna Sebuah PBX digital tidak memerlukan operator manusia Meskipun beberapa perusahaan masih menggunakannya Untuk yang menggunakan manusia, maka operator disini kendalinya ada di manusia untuk dial up-nya Sedangkan untuk yang otomatis, nanti akan ada mesin otomatis yang bisa membantu untuk melakukan proses dial up-nya VoIP untuk PBX Sistem telepon VoIP mengubah panggilan telepon ke paket data Dan mengirimkannya melalui jaringan komputer Sehingga dapat mengurangi biaya Karena sebuah perusahaan dapat menggunakan satu jaringan untuk panggilan telepon dan data Jadi prinsip kerjanya PBX ini adalah suatu perangkat yang bekerja pada saluran telepon Dan dia membagi beberapa saluran telepon tersebut menjadi beberapa ekstensi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi Virtual PBX Virtual PBX adalah versi kelas ekonomi dari hosted PBX Sistem PBX host dari virtual adalah sistem telepon PBX VoIP bisnis Yang mentransmisikan panggilan melalui internet sebagai data Layanan yang ada di virtual PBX yaitu layanan telepon bisnis berbasis VoIP yang murah Untuk kalangan usaha kecil PBX virtual memungkinkan sistem telepon bisnis kecil Untuk mengakses fitur tingkat perusahaan seperti petugas otomatis dan voicemail Kemudian selanjutnya ada Sintrek Sintrek adalah suatu produk telekomunikasi yang memiliki fungsi sebagai pengonversi Pengonversi terpusat untuk kesepakatan bisnis dan juga menerapkan saluran telepon alternatif Fitur pada Sintrek ini adalah fitur yang disediakan untuk layanan bisnis agar bisa komunikasi mudah dan efisien Kebutuhan untuk instalasi server soft suite PBX Yang dibutuhkan apa saja untuk kita bisa lakukan konfigurasi atau instalasi Pertama kita membutuhkan komputer Yang kedua headset Yang ketiga soft phone Yang keempat kodec Yang kelima IP PBX server Kemudian perangkat pendukung yang digunakan untuk membangun suatu PBX Yaitu A atau satu voicemail dan voice conference B. Interactive voice response C. Automatic call distribution D. Computer teleponi integrated E. Unified message system F. Fact server dan fact on demand G. Call recording system dan billing system H. Web based management system Kemudian selanjutnya adalah Cara menghubungkan telepon ke PBE Terdapat tiga tipe dasar telepon yang terhubung ke PBE Yaitu telepon bertipe analog Telepon bertipe digital Dan telepon bertipe point Untuk menghubungkan telepon ke PBE Sebelumnya kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan Yaitu Yaitu obeng Alat punchdown Kapel kategori 5 Yang biasa digunakan adalah kapel UTP Terminal block atau patch panel Berikutnya yang kita butuhkan adalah Konektor de modula Setelah semua alat dan bahan sudah tersedia Maka kita bisa melakukan Atau menghubungkan telepon ke PBE Dengan langkah-langkah sebagai berikut Pertama cari block terminasi Untuk sistem telepon PBE Kemudian bila sudah diketemukan terminalnya terletak di mana Lakukan pemasangan kabel UTP Kemudian carilah jalur kembali ke tempat di mana titik transmisi berada Berikutnya bila sudah kita tentukan jalur yang akan kita pasang Yang akan kita lalui kabel UTP Kita pasang jack telepon ke lokasi yang sudah kita pilih Berikutnya pasang kabel dari terminal block PBX Atau patch panel untuk setiap lokasi jack Setelah kabel terpasang ke dalam terminal block PBX-nya Maka lakukan pemeriksaan terhadap terminal block yang sudah kita pasang Kemudian sistem akan menggunakan panel pad modular Dengan konektor 4RG45 untuk stasiun pengusatan Setelah itu Setelah kita pasang kabel Setelah kita cek terminalnya Langkah berikutnya Kunci konektor ini ke ujung kabel Menggunakan alat krimping modular Dan pastikan kabel berada dalam perutan yang benar Untuk pengecekan konektor ini berfungsi untuk Menjaga atau memastikan kondisi kabel yang kita pasang Dalam keadaan yang sudah benar Berikutnya Potong kabel ukuran lebih kurang 6 inci dari selubung jack Kemudian hubungkan kabel tersebut Kabel twister biru dengan putih untuk koneksi 1 Orin dan putih untuk koneksi 2 Hijau dan putih untuk koneksi 3 Coklat dan putih untuk koneksi 4 Berikutnya Jika konfigurasi sudah betul Maka kita Konfigurasi sudah betul Kita ke langkah berikutnya Hubungkan sistem terminal block kabel Ke sisi layanan PPE Baik menggunakan cross connected Atau kategori 5 kabel Yang kita gunakan ini adalah kabel UTP Berikutnya Langkah berikutnya Setelah kabel kita konfigurasi sudah betul Sistem transmisi kita sudah Kita cek betul Maka selanjutnya Sambungkan telpon ke jack baru Dan lakukan puji konektifitasnya Bila disini terjadi kendala Maka Lakukan pengecekan terhadap Sambungan-sambungan Yang sudah kita buat Antara jack dengan PPE yang dihubungkan dengan kabel UTP Hingga sambungan ini bisa Terjadi dengan baik Oke Berikutnya Kita membahas tentang program PPE Untuk membuat program PPE Yang diperlukan diantaranya adalah Perangkat lunak komputer dan konektifitasnya Serta tak kalah pentingnya adalah Panduan bagaimana cara kita bisa Mengoperasikan mesin PPE tersebut Oke Berikut langkah-langkah membuat program PPE Yang pertama Kita harus menentukan dulu Alamat IP Yang akan dimiliki ponsel SIP Di jaringan komputer yang ingin dibangun Beserta nomor ekstensi internal Yang akan digunakan untuk Telepon Berikutnya Buka parameter setup pada telepon SIP Masukkan alamat IP Yang sudah kita tetapkan di poin A Pada jaringan Nomor ekstensi dan kata sandinya Setelah kita lakukan dial atau setup Dan kita sudah masukkan IPnya Langkah berikutnya Kita lakukan login ke panel administrasi PBX Sebagai administrator Tambahkan rute Untuk telpon SIP Lalu silakan kalian buat ekstensi baru Silakan kalian masukkan nomor ekstensi Beserta passwordnya Serta alamat IP dari telpon SIPnya Kemudian aktor sambungan untuk sistem Langkah selanjutnya Jika konfigurasi parameter sistem dan kode akses Sudah dilakukan Parameter akan mengatur nada dering Pada saat mode hold Call in Sistem alarm Dan berbagai fitur-fitur panggilan lainnya Berikutnya Setelah kita mengatur parameter Dan nada deringnya Langkah berikutnya adalah Atur kelas pembatasan Kelas layanan Pada tabel layanan program PBE Dimana pengaturan ini Berfungsi untuk memberikan Pengizinan terhadap Grup atau pembatasan hak akses Untuk penggunanya Berikutnya Konfigurasi trunk Dan outbound routing Berikutnya Bila kita sudah melakukan Konfigurasi trunk Kita dapat melakukan Konfigurasi perangkat guna Untuk telpon set di PPX-nya Berikutnya Atur fitur lain terkait ekstensi Seperti Seperti Voicemail Call for wedding Mereka panggilan Jalur atau lineback analog Telepon konferensi Video konferensi Packing Nada dering pada saat Dalam modul hold Lalu simpan pengaturan tersebut Dan restart layanan Telepon Setelah kita lakukan restart Lakukan pengujian dengan cara Memanggil Telepon ekstensi dari ponsel Dan dari telepon internal Untuk memastikan Panggilan sedang Diarahkan dengan Benar Oke Demikian tadi Materi tentang PPX Sudah saya sampaikan Tugas-tugas yang harus Kalian kerjakan Sudah saya tampilkan Di slide berikut Silahkan kalian catat Kemudian silahkan Kalian kerjakan Dan Kumpulkan di Google Classroom Kalian Masing-masing Tetap semangat Kerjakan tugas Jaga kesehatan Dan jangan lupa Menggunakan masker Bila kalian berada Di luar Rumah Sampai ketemu Pada materi berikutnya Baiklah anak-anakku Demikian materi hari ini Mengenai Konfigurasi Ekstensi Dan Dialplane Server SoftSuite Untuk pengumpulan tugas Melalui Google Classroom Yang ada di Kelas Kalian Masing-masing Jangan lupa Like Comment Untuk mendukung program ini Klip subscribe Tekan tombol lonceng Supaya tidak Ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Salam Stapsa Bisa Sekolah berbudaya Industri Berkarakter Wira usaha Menjadi Idola Sekadiri Raya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax